Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Irvansyah Anggatan 2020 dari kelas 2B1 dengan IN220-0302115 Disini saya akan mempresetasikan tugas kewirausahaan Dengan area fungsi bisnis yaitu coffee shop Dengan nama pelaksana saya sendiri Muhammad Irvansyah Oke disini saya akan menjelaskan rencana bisnis plan Untuk yang pertama ada definisi usaha Yang A data perusahaan Nama usaha kita adalah coffee shop kita Tempatnya di lokasi depo kecamatan Beji Kelurahan Beji Timur 082 Bisnis usaha perusahaan berkembang menengah D bentuk usaha D bentuk usaha yaitu coffee shop B data pengusaha Untuk namanya disini seder datanya adalah Muhammad Irvansyah Untuk tanggal layar Depok 23 Januari 2002 Pendidikannya adalah SMK Perhotelan Dan pendidikan sedang menampu S1 Program Studi Manajemen Perhotelan SA Kualifikasi Profesi Manajemen Perhotelan Dan untuk INSI Struktur Organisasi Pemimpinan Perusahaan Itu ada saya sendiri Mementerifansyah Pemilik sekaligus pemimpin bagi perusahaan coffee shop kita Memberikan arahan kemana organisasi akan dibawa Menentukan pencapaian visi dan misi Membuat aturan perusahaan Sesuai standar prosedur Yang B disini bagian operasi produksi ada Margi Mulyono Disini Margi Mulyono membantu pengaturan suatu alur produksi perusahaan Bertanggung jawab atas jalannya produksi perusahaan Menjaga kebersihan produk dan membuat ide menaring Dan si bagian jaminan mutu Si titis si rimulya Bertanggung jawab atas mutu dan kualitas produk yang dihasilkan Melakukan security kontrol terhadap produk yang akan dijual Memastikan memakai bahan baku yang berkualitas Menjaga hijin dan serilasi produk dan alat Dan untuk yang di alasan pemimpinan bisnis Karena makanan dan minuman dikonsumsi kawan pun Produk kami menggunakan bahan berkualitas dan terjamin mutu kualitasnya Oke dan selanjutnya ada analisa pemasaran Yang A produk Produk kami produksi adalah berbagai macam makanan dan minuman Produk diproduksi dan dipasarkan dalam bentuk satuan Dan yang B Elastikasi distribusi, logik peserta, dan persifat nasional Pelanggan dapat membeli secara langsung maupun via online Dan C Harga terjangkau dari Rp25.000 sampai Rp95.000 per bisnis Harga makanan dan minuman disesuaikan dengan segmen target pasar yaitu kalang menengah hingga atas Yang D Promosi digital marketing lainnya Ada travel account, facebook, instagram, dan sosial media lainnya Dan untuk yang selanjutnya Disini yang nomor tiga ada analisis operasional Untuk desain produk dan produk biasa adalah coffee shop kuliner Karakteristik produk biasa, minuman, kamis, bagian ada yang dipermentasi, dan berbagai macam makanan lainnya Manfaat produk, minuman yang kamis saja jika membenarkan bahan fresh Serta berdapat makanan ringan yang dapat menemani Anda ketika hangat bersama teman atau keluarga Yang B Proses produksi Bahan mesin kopi Gularan beberapa orang mungkin akan mengira gularan merupakan nama dan bronze sugar Sirup karamel, daun pandan, dan buah-buahan Cara membuat pengelolaan dengan proses basah A. Sortasi buah kopi B. Pengupasan kulit buah C. Permanentasi biji kopi D. Pengaringan biji kopi I. Pengupasan kulit tanduk F. Sorti akhir biji kopi Dan terakhir pengelolaan dengan proses kering Oke dan selanjutnya yang keempat adalah analisis peluang pasar dan persaing Yang A. Analisis peluang pasar Yaitu peluang pasar untuk produknya sangat lebih besar Karena bahan yang dibutuhkan dapat dicari dengan mudah dan harga terjangkau Untuk metode pemasaran kami dengan menggunakan Instagram Sasaran pemasaran Kami ke dalam menengah hingga ke atas Dan yang B. Tingkat persaingan melalui situasi tempat Sepertinya produk yang gak berjual akan laku dikenakan harga terjangkau Dan sangat terjamin untuk kualitasnya Oke disini untuk yang kelima adalah analisis keuangan Disini ada bangunan, keranjang, pengorengan, kompor, talanan, dan pisau Disini ada harga-harganya bisa dilihat Rp6.015.000, Rp100.000, 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 Rp100.000 Dan disini untuk totalnya bisa dikalkulikasikan Dengan total seharga Rp60.000, Rp922.000, Rp660.000 Dan untuk yang B. Biaya venable Disini ada uraian bahan baku pokok, beras, telur, ayam, bawang putih, sayuran, dan sambal Disini harganya berbagai macam Ada Rp10.000, Rp20.000, Rp25.000, Rp20.000, Rp20.000, Rp15.000, Rp50.000 Dan yang kedua ada bahan pendukung Seperti gas RPG, solar, tenaga kerja, dan safe-nya Dan total keseluruhannya bisa dikalkulasikan Yaitu Rp1.690.000, Rp1.690.000 Oke, next ada biaya variable per bulan Disini ada biaya transportasi, promosi, dan listrik Disini ada harga uniknya Rp200.000, Rp100.000, Rp200.000 Jumlah harganya Rp200.000, Rp100.000, Rp200.000 juga Untuk total seluruhannya yaitu Rp500.000 Dan yang disini ada penerimaan pendapatan dan RQ radio usaha Dapat dibuat pada lembur kertas terpisah Disini ada Rp100 nasi goreng dengan harga Rp35.000 Dikali Rp350.000 hari dan pendapatan per bulannya adalah Rp10.500.000 Pendapatan laba per bulan dan total revenue kos Rp10.500.000 Dikurang Rp1.690.000 Dikurang Rp7.850.000 Yaitu yang kami dapatkan adalah Rp8.231.249.99.000 Dan untuk yang terakhir, kita disini ada analisis SWOT Yang A ada strength, yaitu proses pembuatan muda Kualitas produk terjamin, harga jual cakup murah Tempat penjualan dan konsumen telah tersedia Makanan bervariabel dan memiliki sertifikasi halal pastinya Untuk yang B, weakness ketidaktauan masyarakat terhadap gandungan kafein Terhadap kopi, harga bahan baku yang relatif tidak menentu Dan lahan parkir yang tidak begitu luas Dan untuk opportunities, ruangnya yaitu ada pertumbuhan pasar mungkin meningkat Masih sedikit persaingnya dan sektor yang kami tuni sedang mengalami kenaikan Dan untuk terus, ancamannya yaitu muncullah persaing baru Selera konsumen yang berubah-ubah mempengaruhi pembelian produk Dan kesimpulannya disini, jadi dengan saya membuat usaha kafe ini Saya mendapatkan untung yang cukup memuaskan dalam perbulannya Usaha ini harus segera mungkin direlasikan karena mendapat keuntungan yang lumayan banyak Dan besar, membuatnya cukup mudah dan bisa membuka cabang seluruh di Indonesia Oke, terima kasih Itu adalah presentasi dari saya untuk kewisahan buku 6 Terima kasih